Mahkamah Agung Iran telah memfonis dengan hukuman mati terhadap seorang jurnalis pembangkang terkenal yang ditanggap tahun lalu. Teheran menyebut tindakan jurnalis tersebut sebagai operasi intelijen setelah bertahun-tahun berada di pengasingan di Perancis. Ruholah Zem yang umpan media sosial Amat Newsnya memiliki lebih dari 1 juta pengikut dihukum karena mengobarkan kekerasan selama protes anti-pemerintah pada tahun 2017. Sebagai putra seorang ulama syiah pro-reformasi, Zem melarikan diri dari Iran dan diberikan suaka di Perancis. Pada Oktober 2019, pengawal revolusi Iran mengatakan telah menjebak Zem dalam operasi rumit yang menggunakan tipuan intelijen. Tidak disebutkan di mana operasi itu dilakukan. Para pejabat Iran menuduh musuh bebuyutannya Amerika Serikat serta saingan regional Teheran Arab Saudi dan musuh pemerintah yang tinggal di pengasingan mengobarkan kerusuhan yang dimulai pada akhir 2017 sebagai protes tentang kesulitan ekonomi dan menyebar ke seluruh negeri. Para pejabat mengatakan 21 orang tewas selama kerusuhan itu dan ribuan lainnya ditangkap. Kerusuhan itu termasuk yang terburuk yang pernah terjadi di Iran dalam beberapa dekade dan diikuti oleh protes yang bahkan lebih mematikan tahun lalu terhadap kenaikan harga bahan bakar. Umpan Ahmad News Zem ditangguhkan oleh layanan pesan telegram pada 2018 karena mengobarkan kekerasan tetapi telah muncul kembali dengan nama lain. Dari Teheran Iran, kontributor Nusantara TV melaporkan